Tribun harus memodifikasi bagasi penyimpanan panasir mobil Toyota Ross menjadi bangkeran berjalan, rupanya menjadi sarana pengiriman puluhan kilogram sabu yang dilakukan kedua tersangka anak buah doarong tersangka, yakni jaringan puronan internasional Freddy Pratama. Dua orang tersangka anak buah sang puronan perjolok Guine itu berinisial ABM 35 tahun warga kota Bandung yang tinggal di Banjar Kausel. Ia bertindak sebagai kaki tangan jaringan Freddy Pratama yang bertugas menjaga gudang penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pampudi, silakan untuk pelaporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Tadi memodifikasi bagasi penyimpanan panasir mobil Toyota Ross menjadi bangker berjalan, dan ternyata menjadi sarana pengiriman puluhan kilogram sabu yang dilakukan oleh kedua tersangka anak buah jaringan puronan internasional Freddy Pratama. Dua orang tersangka anak buah sang puronan perjolok Guine itu berinisial ABM 35 tahun warga kota Bandung yang tinggal di Banjar, Kalimantan Selatan. Ia bertindak sebagai kaki tangan jaringan puronan Freddy Pratama yang bertugas menjaga gudang penyimpanan narkotika. Tersangka ABM ditangkap pada hari Sumatera 25 Mei sore di daerah Tatah Pemangkih Laut, Kertak Ganyar, Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk tersangka lainnya, Bensel YDS 22 tahun, warga Banjar Masin, Kalimantan Selatan, yang bertugas sebagai kurir pengiriman paket sabu dan pelek stasi yang akan disulupkan di wilayah jaringan mobil Toyota Ross berbodi warna putih itu digunakan oleh tersangka YDS untuk mengirimkan pasukan sabu pesanan bos melalui sistem ranjau. Sistem tersebut merupakan sebuah metode yang lasing dipakai oleh para kurir narkotika untuk menelundukkan atau mengirimkan pasokan barang haram. Caranya, yakni meletakkan kendaraan berisi muatan narkotika itu di sebuah lokasi aja untuk nantinya akan didatangi oleh si kurir lain guna diantar kepada si pembeli atau pengedar yang bersangkutan. Ia ditangkap saat sedang melakukan pengiriman barang sabu menggunakan mobil Toyota Ross warna putih di Parkingan Subuamol di kawasan Sekarang Ahmad Yani, Melayu, Banjarmasin, tengah kota Pajar Masin pada Juni 2024 yang lalu. Selanjutkan penggeledahan kedua tersangka, ternyata ketika dikalkulasi totalnya diantaranya kalau di total ada 84 kg, tapi kalau masing-masing terdapat sekitar 41 kg serta 2,1 ribu pil ekstasi dari tangan tersangka ATM dan 43 kg sabu disita dari mobil Toyota Rush yang dibawa oleh tersangka UDS barang bukti puluhan ribu puluhan kilogram sabu itu dan ribuan pil ekstasi tersebut seandainya diuangkan, diperkirakan bernilai sekitar 131 miliar dan keberhasilan menangkap kedua tersangka dan menitap barang bukti itu petugas polisian, Polda Jawa Timur berhasil menyelamatkan sekitar 820 ribu orang warga Indonesia Polda Jawa Timur, Jenpol, Imam Sukianto mengatakan bahasanya tersangka melakukan pengiriman sabu yang telah dikemas dalam kemasan plastik tersebut dalam wadah banker modifikasi di dalam Toyota Rush warna putih saat memperiksa kondisi mobil yang terparkir sebagai barang bukti penyelidikan di depan gedung Mameru Mapoda Jawa Timur ternyata roda tersebut berada di bagian sisi belakang ruang barang mobil para tersangka memodifikasi ruang penyimpanan roda cadangan menjadi ruang khusus penutup berpenutup besi sebagai tempat penyelidikan sabu-sabu kemasan tersebut tangga tersebut terdapat penutup besi tipis berbentuk persegi pandang yang dibaut pada keempat sudutnya penutup besi itu ternyata cuma lempengan besi bawaan permukaan penampang mobil yang bentuknya bergelombang dan dilubangi menggunakan alat pemotong semacam gerinda lalu dirakit atau dipasang dengan engsel pintu agar dapat dibuka ataupun ditutup dan guna menyamarkan keberadaan lubang tersebut atau penampang tersebut pada bagian atasnya ditutup empat lapis kaset mobil warna hitam saat ditutup seperti setiap alat memang terpantau nyari tanpa seperti kondisi ruang kabin mirip bawaan original setelah mobil keluar dari pabriknya tapi berkat kerja keras dari personilnya yakni angkota DITRESNARGO yang dikomandoi langsung oleh Direktur Kompeskual Robert Gakosta upaya kalakalan dari para tersangka menyelundupkan sabu-sabu tersebut berhasil dikagalkan sementara itu untuk keterangan dari KANIT 1 Sudit 2 DITRESNARGO Bapak Pulau Dajati maka AP Yadim ceritakan promosi penangkapan dari tersangka YDS ini bahasanya tersangka YDS ini ditangkap saat melakukan upaya pengiriman dengan sistem ranjau di sebuah parkiran mall yang ada di kawasan Jalan Amadiani Banjarmasin tengah kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat 21 Juni kemarin tersangka sempat turun membawa koper baju berisi sabu juga dalam kemasan wadah minuman teh lalu untuk melakukan penangkapan secara langsung dan setelah dilakukan interokasi akhirnya terungkap ternyata tersangka juga menyimpan pasokan sabu yang jumlahnya cukup banyak berapa kilogram di dalam mobil Toyota yang terakhir tersebut lalu di lain sisi Direktur DITRESNARGO Bapak Pulau Dajati Kompespol Robert Agosta mengatakan persenata penangkapan terhadap kedua tersangka itu dilakukan secara berkat selama kurun waktu 2 bulan namun secara keseluruhan mekanisme pengintian atas upaya penyelundupan tersebut dilakukan repersonilnya di wilayah Kalimantan Ingka Jawa Timur langsung selama hampir satu tahun di hanya melakukan pengelombaan penelitikan lanjutan atas tersangka pertama dengan harang bukti sabu sabu 20 kilogram pada awal tahun 2023 silam tersangka itu telah berstatus sebagai terbidana dan menjalani penahanan di sebuah lapas kawasan Jawa Timur demikian reportasi kami Adila kembali Baik terima kasih untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali tribuners mertuan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolda Jatim Irjen Paul Imam Sugianto berikut untuk tayangannya rasi-rasi dengan mobil-mobil sab kita yang begini nah ini tempat ban ini ya tapi tempat ban ini sudah dimodifikasi pulet dibuat tutup dibaut ya ya dibuka dibuatkan ruang dibawah itu ya terus dibuatin tutup nah ini kan kesannya seperti penyimpanan ban ini download tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih terima kasih Terima kasih.